Ketiga pemenang pemilihan beta vaksin Kota Palu adalah Reza Anugra, Yulita Nurazani, dan Rivaldi Amarsya. Dr. Winarti yang juga selaku tim juri menjelaskan kriteria dalam menentukan pemenang tidak hanya dari segi penampilan yang menarik, tetapi juga pengetahuan yang luas terkait vaksinasi dan COVID-19. Dia menambahkan finalis juga harus mampu mempresentasikan visi-misi dan cara mengedukasi masyarakat agar mau mengikuti vaksinasi. Pada ibu-ibu yang 12 itu, kami dapat, yang peserta itu ada 58 peserta dari berbagai macam latar belakang. Kemudian mereka ini kami minta untuk mengirimkan narasi dan video edukasi. Jadi mereka sambil bicara memberikan edukasi ada videonya. Jadi kami di situ melihat bagaimana pengetahuan mereka, bagaimana kemampuan berbicara, public speaking-nya, wawasannya, materi tentang vaksinnya, kemudian penampilan, dan kemudian ada lagi satu yang penting itu kreativitas pada saat membuat video tadi. Nah, setelah lima hari itu, dari 58 peserta, maka kami pilihlah 10 orang dengan nilai tertinggi berdasarkan narasi dan video yang dikirimkan. Nah, 10 orang ini kami tetapkan pada hari Jumat. Itu kami pilih 10 finalis, kemudian kemarin hari Sabtu technical meeting, dan hari ini kami lakukan penilaian babak final, dan akhirnya didapatkan 3 orang pemenang. Kriterianya sama, jadi kami menilai mulai dari, mereka tadi ini kami minta presentasi kembali selama 3 menit. Jadi, setelah itu ada interview, jadi kami berikan waktu 10 menit setiap kali untuk satu peserta, jadi itu termasuk di dalamnya presentasi, edukasi mereka, kemudian interview dengan Dewan Juri. Setelah itu ada lagi sesi Q&A, jadi masing-masing kembali kita bertanya lagi, bertanya lagi dengan juri. Nantinya finalis akan bergabung dengan Satuan Tugas COVID-19 Kota Palu, untuk mengkampanyekan vaksinasi COVID-19, baik secara online, di media sosial, atau turun secara langsung di tengah masyarakat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan yang juga Ketua IDI Kota Palu, Dr. Husaima, mengatakan, keterlibatan kelompok milenial untuk mempromosikan dan kampanye edukasi COVID-19 sangat penting. Kelompok milenial memiliki potensi mendorong program pemerintah untuk penjagaan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini orang-orang yang di vaksinasi, khususnya di potensi serta yang lebih khusus lagi, untuk ketika rumah si presentasenya sangat tanda, sehingga seluruh elemen masyarakat kita dibatikan dalam promosi edukasi kepada masyarakat tentang perlunya vaksinasi, termasuk dari pemilinial, dari anak-anak kita yang punya potensi untuk memberikan inflasi kepada masyarakat, sehingga nanti ada kantor, ada satu upaya-upaya untuk mengkantor isu-isu obses yang tidak bertemu jawabannya di sana oleh masyarakat. Dengan hak pilihnya duta vaksinasi nanti ini diharapkan akan terjung ke lapangan, turun ke lapangan untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat, bersama dengan petugas kesehatan dan seluruh tim, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan tampaknya, termasuk efek samping dan semuanya, sehingga nanti diharapkan bahwa dengan hadinya duta vaksinasi menambah tim kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.